Di tahun 2022, banyak perusahaan teknologi yang melakukan PHK karena situasi ekonomi yang semakin tidak menentu. Secara total, ada lebih dari 150 ribu karyawan dari berbagai perusahaan teknologi di dunia yang sudah di PHK sepanjang 2022. Setidaknya begitu, menurut layoffs.fyi, situs web yang biasa menghitung statistik jumlah karyawan yang terkena PHK berdasarkan data-data yang diungkapkan oleh perusahaan atau berbagai media internasional di seluruh dunia. Berdasarkan data layoffs.fyi, angka PHK 150 ribu karyawan perusahaan teknologi pada 2022 meningkat 10 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada 2021, situs web ini mencatat angka PHK yang berasal dari perusahaan teknologi hanya berjumlah kurang lebih 15 ribu karyawan. Dari total 150 ribu karyawan, sekitar 40 ribu di antaranya disebut berasal dari perusahaan teknologi di bidang retail dan konsumen. Lalu, 11 ribu karyawan berasal dari sekitar 100 perusahaan teknologi yang fokus di bidang kesehatan. Perusahaan teknologi di bidang edukasi juga tak kalah banyak melakukan PHK di 2022, di mana total karyawan yang terkena PHK mencapai 8 ribu karyawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.